Masa dulu itu, orang Papua itu tidak bisa makan nasi. Betul lah Pak. Betul? Bukan jago. Tapi sekarang? Makan nasi? Makan nasi. Terima kasih. Süper Sateshari. Seperti, kita bisa buka alami получuk pantai Dan minyak rendahnya bakalan akan ditangkap saja. Sama sayaI I Warning Sunan. Jangan auto kita. Ini cara gunakan Rakyat tak bisa mengemangkan masa pokok dan Rakyat tidak bisa. Masa anda harus secara gula. hai 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 senyum 10 kebualan pesak aku asal saat kamu sebiar sapi retongan nahan saya teka tergantung kalau saya teka kakak hai lagi hai 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 kakek bisa cerita tidak ya bagaimana perjalanan orang Dayak di sini sejarah singkat saja sedikit Hai yang mana diperlukan sejarah singkat orang Dayak lawangan lawangan hang daerah itik kalau weh hang wakat itir tampin kelihatan hai 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 sahur Hai perkembangannya rona tadi apetati Hai bisa mulai lah Hai yang saya tahu dah ya saya tahu itu dari Bapak ya Hai kalau yang dulu dari Bapak mungkin kurang tahu hidup hai 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 kenapa kehidupan orang Dayak di sini yang sangat dipentingkan oleh orang Dayak di sini yaitu bikin ladang Hai tenang tadi itu utamanya dimakan itu utamanya Hai perkembangan yang lain orang Dayak di sini yaitu cari usahanya ke dalam hutan sana jauh ke rumah cari kulit sawak damar gitu pantung itu pakai usahanya dibawa pulang jual itu 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 nah ini dulu eh jadi uran nek-nya dulu yuk pulang ke rumah Hai 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 cakek kalau selesai panen-panen padi untuk dibawa ke rumah ya ya dibawa ke rumah untuk digiling ya di bawah ke rumah kita Hai timur kering gini untuk bikin berat Hai 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 di bawang kotorannya pagi Oke buang kotorannya sudah dibuang kotorannya kita jemur masih jemur kalau padanya banyak itu disimpan petani namanya seberat jadi petani bukan ringan tapi bebas tidak ada yang mengganggu lagi mau tidur sudah sepanjang begini berpulang ke rumah itu mandi makan tidur nanti sore berangkat lagi ha 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 aduh Wah masak ini ini masak ya Wah kalau sekarang kehidupan orang daik disini sekarang itu lain lagi dia kan bisa tebas-tebang itu bikin kebun karet jadi dia bikin kebun karet perihara karetnya sampai besar lalu dia sadap dijual nah itu kehidupan orang dayak sekarang disini itu dayak sekarang lain dulu di samping bikin badan nah sesudah itu kebudayaannya akhirnya itu masih kalau sakit itu dibelian pakai upacara supaya sembuh kan nah kalau tidak sembuh itu baru dibawa ke rumah sakit nah sekarang ada juga yang langsung dibawa ada juga tapi dayak kristian gitu nah itu sejarah singkatnya kehidupan orang dayak disini kalau kita mengingat kehidupan orang dayak dulu dengan sekarang itu jauh beda juga akhirnya masih tenang masa-masa sekarang dari masa dulu yang saya tahu hahaha masa sekarang tenang hidupnya usahanya gitu suka-suka mau bikin ikan bikin kolam bikin apakah itu terserah saja tidak ada yang mengganggu itu sekarang aman rasanya kalau saya cerita yang dulu itu saya tidak pergi tahu kan riwayatnya kan setelah itu bisa oke Terima kasih.